Pemain bintang Real Madrid, Toni Kroos baru-baru ini dikabarkan membandingkan mantan rekan setimnya Cristiano Ronaldo dengan Lebron Jamis. Toni Kroos telah menjadi rekan satu tim dengan Cristiano Ronaldo sejak musim panas 2014. Sampai mega bintang Portugal tersebut pindah ke Juventus pada tahun 2018. Mereka berdua bermain bersama sebanyak 170 kali dan telah memenangkan berbagai gelar bergengsi. Salah satunya adalah memenangkan tiga kali gelar juara UEFA Liga Champions. Baru-baru ini Toni Kroos menjelaskan tentang apa yang membuat Cristiano Ronaldo berbeda dengan pemain lainnya dan mengapa bintang asal Portugal itu masih tetap kuat di usianya yang sudah menginjak 38 tahun. Toni Kroos diwawancarai di salah satu media yang bernama Spot Brief dan berkata, Cristiano adalah sesuatu yang istimewa. Bagaimana dia bisa sampai ke titik ini? Obsesi dalam latihan. Selalu ingin menjadi yang terbaik, bekerja untuk menjadi versi terbaiknya. Kemudian Toni Kroos juga membandingkan mega bintang al-laser Cristiano Ronaldo dengan superstar NBA LeBron Jamies sambil berkata, dia tidak puas ketika skor 4-0 dan jika dia hanya mencetak dua gol karena dia selalu ingin mencetak gol ketiga, keempat, dan kelima. Obsesi ini menjadikannya pemain seperti sekarang ini. Itu yang publik tidak lakukan. Tidak begitu sebuah persamaan yang jelas dengan LeBron Jamies. Lalu ketika berbicara lebih lanjut tentang kesuksesan Cristiano Ronaldo di masa akhir karirnya, Toni Kroos pun berkata, Anda lihat bagaimana dia masih mendominasi permainan pada usia 38 tahun. Dan Anda bertanya pada diri sendiri bagaimana caranya. Pujar Toni Kroos di media Spot Brief. Cristiano Ronaldo dan LeBron Jamies merupakan dua atlek terhebat di cabang olahraganya masing-masing. Salah satunya adalah pemain berbakat di dunia sepak bola. Sementara yang lainnya telah menjadi pemain bola basket terbaik di masa lalu. Kedua bintang ini sama-sama memiliki etos kerja yang tinggi. Hal itu yang dapat membantu mereka tampil deliver tertinggi pada akhir karir mereka. Terima kasih telah menonton!